Pertandingan lanjutan babak semifinal Piala AFF 2022 mempertemukan antara Malaysia berhadapan dengan Thailand, dalam pertandingan tersebut Malaysia sukses mempercundangi Thailand dengan skor akhir 1-0. Tetapi sesungguhnya Malaysia punya kesempatan untuk mencetak gol lebih dari satu. Ya, momen dianulirnya gol kedua Malaysia itu tercipta pada babak kedua tepatnya di menit ke-54. Berawal dari tendangan bebas, Dominik Tan berhasil menyundul bola dan mencetak gol. Tapi ketika sudah melakukan selebrasi usai mencetak gol, nyatanya wasit memutuskan untuk menganulir gol tersebut. Hal itu dikarenakan Kim Daeyong selaku wasit yang memimpin jalannya pertandingan, melihat jika Daren Lok melakukan pelanggaran dengan menghalangi keeper Thailand yang mencoba untuk meninju bola. Dalam proses gol tersebut, sebanyak 4 pemain melakukan lompatan untuk menyambut tendangan bebas dari Litu. Dua pemain Thailand yakni Kitty Fong Putau Choyak penjaga gawang Thailand, dan Pansah Hemphibun serta dua pemain Malaysia yaitu Dominik Tan dan Daren Lok. Melansir dari Lost of the Game tahun 2022 sampai tahun 2023, sebuah tim akan mendapatkan tendangan bebas jika terdapat pemain melakukan beberapa pelanggaran. Seperti handball, memegang lawan, menggigit atau meluda pada seseorang di daftar tim atau ofisial, melempar objek pada bola, pemain, atau ofisial, dan menghalangi lawan. Dari sejumlah pelanggaran tersebut, wasit yang memimpin jalannya laga Malaysia vs Thailand menilai, jika Daren Lok menghalangi keeper gajah perang sebelum bola masuk ke dalam gawang. Yang mana, gol tersebut berakhir dianulir dan Thailand mendapat tendangan bebas. Akan tetapi komentator internasional AFF menilai bahwa gol Malaysia itu sah seharusnya, sebab jika dilihat dari tayangan ulang dari beberapa sudut berbeda, nampak tidak ada pelanggaran apapun, dan justru bola mengenai langsung kepala pemain Malaysia dan membuat bola masuk. Seandainya saja AFF memberlakukan VAR, mungkin saja kejadian seperti demikian tidak akan terulang lagi, sebab dalam beberapa pertandingan terakhir banyak keputusan aneh dilakukan oleh sang pengadil lapangan. Ini membuktikan bahwa AFF sudah seharusnya, membuat gebrakan baru dengan penggunaan VAR di setiap pertandingan.